Halo, selamat datang di Terjemah Hinduk. Kali ini kita menerjemahkan buku pas inggris kelas 9, halaman 203-205. Nah ini dia. Di sini si Siti, Lina, Udin, dan Beni menggambarkan atau menjelaskan empat makanan yang sangat populer dari Indonesia. Jadi ucapkan kalimat-kelimatnya secara keras, jelas, dan benar. Untuk yang pertama, ulangi setelah saya mengucapkannya. Nah ini yang pertama, satay atau sate itu terbuat dari daging ayam, daging sapi, dan atau ini, atau daging kambing. Sate ayam terbuat dari daging ayam, sate kambing terbuat dari daging, oh bukan, ya dari kambing, daging kambing, dan sate sapi terbuat dari daging sapi. Nah, potongan-potongan kecil dari daging, ya, direndam pada kecap yang pedas, kecap asin, ya, kecap asin yang pedas, direndam dulu. Nah, bagian-bagian ini yang sudah dihasinkan dengan baik, ya. Nah, sudah selesai dihasinkan, kemudian ditusuk, ya. Kemudian, di saat tertusuk itu, dengan lidi, ya. Nah, sate ini dibakar di atas arang, arang yang sangat panas, ya. Charcoal ini arang. Dan disajikan dengan saus kacang atau kecap, ya. Bisa juga dengan macam-macam, ya. Dibuat saus khusus bisa juga. Kedua, lemper, ya. Lemper dibuat dari segenggam nasi ketan kukus, ya. Lemper itu diisi dengan ikan, ya. Atau daging sapi yang sudah digiling, ya. Oh, daging ayam, maaf. Gilingan daging ayam atau gilingan daging sapi. Jadi, daging sapi itu digiling, ya. Nah, atau daging ayamnya. Nah, setelah itu, setiap bagian-bagiannya itu dibungkus dengan daun pisang. Nah, seperti ini contohnya, ya. Ini ada contohnya. Yang dibungkus dengan daun pisang. Dan dibungkusnya masing-masing bagian ditutup dengan tusuk gigi atau dengan lidi. Penutupnya, ya. Nah, setelah itu, lemper dalam bungkusan daun pisang tadi dikukus atau dimasak pada di atas barbecue, ya. Atau panggangan yang sangat panas. Jika nasinya sudah matang, ya, sebelum lemper diisi dan dibungkus, ya, lemper itu bisa disajikan langsung dengan daun pisang yang masih hijau dan segar. lanjut, pempek lagi, ya. Nah, pempek ini adalah makanan yang sangat populer dari Sumatera Selatan. Pempek ini terbuat dari ikan dan pati tapioca atau ya, pati tapioca, ya. Ikan, ya, tepung tapioca dan air dicampur untuk membuat adonan yang kental. Ya, jadi tidak boleh encer. Dalam berbagai bentuk dan ukuran, ya, jadi bisa berbentuk ikan, bisa berbentuk bulat atau berbentuk macam-macam. Nah, adonan itu direbus hingga mengambang, ya, naiknya. Nah, pempek yang sudah matang kemudian digoreng. Ya, pempek disajikan dengan saus, ya, yang sangat encer. Yang disebut dengan cuko. Ya, jadi sausnya encer. Nah, saus ini atau cuko ini dibuat, terbuat bahan-bahannya adalah air, ya, gula palem, ya, gula, cabai, ya, ini chili, ini L-nya satu, ya, ini salah ketik, bukan L-nya bukan dua, karena kalau L-nya dua berbeda, bukan cabai artinya. Kemudian bawang putih, ya, asam jawa, dan garam. dan yang terakhir adalah kerupuk. Kerupuk ini sangat renyah. Berbagai macam bentuk kerupuk ini sangat mudah ditemukan dimana saja di Indonesia. Jadi, kerupuk ini bermacam-macam bentuknya, ya, jenisnya juga. Ada kerupuk ikan, ada kerupuk udang, ada kerupuk pedas, semacam-macam. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioca, ya, yang diisi, yang terbuat, yang terbuat dengan ikan, ada dicampur dengan ikan, ya, udang, dan bawang putih, ya. Kerupuk itu, kerupuk ini dipotong dalam potongan yang tipis-tipis, ya, potongannya, potongan tipis-tipis, kemudian potongan-potongan itu dikeringkan di bawah sinar matahari, hingga dia benar-benar kering dan keras, ya. Nah, kerupuk yang sangat kering ini, kemudian di goreng dalam minyak panas. Nah, beberapa jenis kerupuk juga digoreng dengan pasir yang sangat panas. Nah, bagi kalian belum pernah mencobakan kerupuk yang digoreng dengan pasir, nah, silakan kalian cari banyak. nah, itulah terjemahan untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya dan channelnya. Diskusikan sama teman dan guru. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.